Pagi Pak Pagi Nying Nanti kita ketemu di mana ya Pak Saya share log aja ya Nying, lokasinya Oh, iya siapa Wah, mantap Wah, kebeneran ini lo lewat Leng Ada apa Nying, lo mau kemana? Nyari sarapan, lo masih ngamen Paling ntar siang Nying Mending ikut gue kerja aja yuk Proyek Iya lah, emang kerja apa lagi gue selain proyek Oh, boleh-boleh Nying, kapan? Hari ini gue mau dil-dilan harga dulu nih sama yang punya proyek Wah, dapet borongan lo ya? Yoi Wah, bakal butuh banyak orang lo kayaknya Ya gak tau nih, bakal butuh berapa orang? Yaudah ntar kabar-kabarin lagi aja ya Siap, Leg Oke Mulai sekarang gak ada jadah bulanan lagi buat lubut Oh, Pak Ntar bayar kuliah gimana? Ya, lo cari sendirilah Kok gitu, Pak? Lah, lo ternyata dikirimin uang buat pegangan Malah dipake foya-foya Nggak pelih segala lagi Pasti judi lo ya Ya, Pak Bukan gitu Gini nih ceritanya Hah, gak usah pake alesan Pokoknya sekarang lo cari duit sendiri Buat jajan sama uang kuliah lo Kalau mau makan, Mak udah di rumah sekarang Tinggal makan aja Yaudah deh, Pak Eh, mau kemana lo? Pak Ke... Kesana, Pak Jangan pergi dulu hari ini Bersih-bersih rumah Itu di belakang juga bau banget Iya, Pak Nah, ini dia tanahnya Ini gambarnya Oh, ini mah simpel sih, Pak Iya, simpel ini, Pak Sengaja saya mau buat yang mudah-mudah aja Supaya cepet Siap, Pak Bisa dimulai cepatnya enggak Supaya akhir bulan selesai Saya usahakan, Pak Tapi ngomong-ngomong materialnya kapan dateng ya, Pak? Besok juga mulai dateng, Kok Cuma masalahnya mau taruh di mana, ya? Kalau mau pekerjaannya cepat ya materialnya Jangan jauh-jauh dari sini, Pak Biar ngambilnya mudah Ya, saya juga mikirnya taruh di sini aja Tapi masalahnya kalau malam siapa yang jagain? Hmm, iya ya Yaudah saya tidur di sini deh, Pak Jagain material Tapi saya minta kasus sama tripleknya Buat bikin bedeng, Pak Hehehe Nah, iya gak apa-apa, Kok Kalau kamu mau tidur di sini sekalian jaga material Ya, besok semua barang saya taruh-taruhin di sini Oke deh, Pak Berarti lusa udah bisa mulai dikerjain ya Bisa, Pak Yaudah Siapin aja tim kerja kamu ya Untuk dana borongannya Masih sesuai kesepakatan, kan? Iya, Pak Saya transfer aja nanti malam ya DP-nya 30% Sisanya kalau rumah sudah jadi Waduh Saya gak ada rekening, Pak Hehehe Kas aja gimana, Pak? Kalau gitu besok aja ya Iya, Pak Siap Oke deh Saya pulang dulu ya, Nyeng Iya, Pak Bud Budi Bud Budi Ada apa, Jok? Parah, Bud Parah, parah, parah Budi Iya, Pak Duh, sorry Jok Gue lagi gak bisa kemana-mana Eh, enggak Bud Gue gak ngajak lu keluar Ini masalah channel gue Ah, ntar aja lah Jok Bokap gue lagi ngomel mulu nih Gara-gara lu ngajak begadang di teras rumah gue Di Duh, gimana nih? Wah, kacau, kacau Naskor Naskor, naskor, naskor Jok Naskor, jok Naskor Naskor Jok Naskor, jok Naskor, naskor Har, jok Naskor, jok Apaan sih lu, dok? Teriak-teriak depan rumah gue Berapa porsi, jok? Tiga Empat Apa lima porsi? Yaudah, porsi aja Makan sini Oke, Jok Langsung gue bikinin yang spesial nih Sendirian aja lu, lek Iya nih, nyeng Si Arja udah sukses jadi YouTuber Mungkin sekarang nongkrongnya di cafe kali Bisa jadi tuh, nyeng Si Budi juga gak keliatan nih Kayaknya kagak keluar dah malam ini, nyeng Gara-gara kemarin kepergok sama bapaknya Lagian, bapaknya ngapa datangnya pas banget Abis kita begadang sih Audah Gimana, nyeng, masalah proyek lu? Oh iya, lusa mulai kerjanya, lek Ada gak ya yang mau ikut kerja? Hmm, coba deh besok gue bantu cari orang, nyeng Nah, boleh tuh, lek Mantap Nih, dok, udah Enak gak, bos Arjo? Enak banget, dok Mantul Nah, skor gue gitu loh Yaudah Catet aja dulu ya, dok Loh Kok catet, Jok? Lu kan banyak duit Itu kan kemarin Sekarang mah, udah enggak Lah, kan channel lu udah gede sekarang, Jok Gede apanya? Ke bennet channel gue Loh, kok bisa? Iya, karena kemarin gue re-upload 20 video punya orang Eh, kalau kena bennet Lagian video orang lu upload Ya, kena copyright lah, lu Iya, dok Bingung nih gue Gimana biar channel gue aktif lagi nih Tadi nyamperin Budi Dianya gak bisa dimintain bantuan Kena azab lu, Jok Serah kasih Tolongin gue, dok Coba lu benerin akun gue Gak ngerti gue, Jok Udahlah, gue mau cabut Tau gini males gue manggil-manggil lu, Jok Dih, gitu amat lu, dok Harjo, Harjo Woy, Tok Eh, iya, Lek Ada apa? Lu sibuk gak? Masih libur sih gue Ikut kerja aja yuk Gue masih kuliah, Lek Masa kerja sih? Katanya libur Ya, paling libur daring, Lek Nah, cari tambahan aja yuk kerja Lagian bukan pekerjaan tetep kok Lumayan, buat tambahan uang jajan lu kan Oh, boleh deh kalau gitu Yaudah, besok ikut gue ya Bisa langsung diterima kerja emangnya gue Langsung lah, gue jamin Oke deh, kalau gitu mah Itu barang-barangnya saya taruh sebelah sana ya, Nying Iya pak, udah lengkap semua nih Ya, nanti kalau ada yang kurang Kamu telpur saya aja ya Siap pak Berarti hari ini kamu mulai tiru disini dong, Nying Iya pak Saya boleh ya ambil beberapa material Buat bikin bedeng Iya, Nying Silahkan Oke pak Halo Nying Gue baru dapet satu orang nih Cari lagi kalau ada ya, Lek Oke, oke Terus dimana, Nying? Tempat kerjanya Gue share lock aja ya Gue stay di lokasi kok Oh Siap, Nying Gue ngajak siapa lagi ya Loh Jok Kok lu buka tambal ban lagi? Kirain gue udah jadi youtuber doang lo Youtube gue kebenet lan Lah, gimana sih lu Jok? Balik ke setelan pabrik lagi dong lu sekarang Iya lan Males banget nih Gue jaga tambal ban lagi Sepi gini Duitnya seret Mending lu ikut kerja munyeng aja Jok Lah, gak ada lowongan dia Kata siapa? Jadi mandor sekarang dia Jok Eh, masa sih? Iya Kata bos gue dia mau bangun rumah buat saudaranya Nah, diborongin ke munyeng Widih Enak tuh, mau nying jadi mandor Yaudah sana ngelamar kerja sama dia Oke deh Yaudah deh Jok Gue berangkat kerja dulu ah Jam segini baru berangkat lu Kan gue shift malem ini Oh Yaudah deh Halo Leg Iya Nying Bisa bantuin gue gak lu? Bantuin apa tuh? Gue mau bikin bedeng disini nih Bantuin bikin bentar Oh, oke deh Gue kesana sekarang Hehehe, sorry nih Leg Ngerepotin Iya, kalem aja Nying Wuh Akhirnya selesai juga Lek Lo liat munyeng gak? Munyeng di tempat proyeknya Jok Ngapain? Tidur disana dia Sama siapa? Sendirian Jok Hmm Gue pengen ikut kerja si munyeng Boleh gak ya Leg? Wah Kebeneran tuh Jok Si munyeng masih butuh orang Eh Tapi lu kan sibuk konten Jok Parah Leg Akun gue kebenet Sekarang jaga tambah ban lagi deh Sepi Mending gue cari kerja aja deh Buset dah Yaudah deh Besok ikut gue aja Ke proyeksi munyeng Loh Lo juga ikut kerja dia Gue malah yang disuruh nyari orangnya Ajak gue dong Leg Yaudah Besok lo langsung dateng aja Ke rumah gue Kita berangkat bareng Anto Anto juga ikut Leg Iya Jok Oke deh Besok gue siap merapat Pokoknya Leg Duh Gak ada lampu gini Lupa ngomong gue sama Pak Ahmad Gue beli lilin dulu deh Sambil beli kopi Eh Suara apaan tuh Suaranya dari arah sana Sambil beli kopi Gak ada siapa-siapa Tapi kok gue merinding gini ya Halo Endor Loh lo mau ngapain kesini Jok Kerja lah Ya kali gue kesini mau nongkrong Lo ngajak dia Leg Iya Nying Abis ke Bennett katanya channel dia Aduh Ini kita mau kerja apa emangnya Leg Proyek bangunan Tok Hehehe Waduh Gue gak pernah ikut kerja ginian Leg Gak bisa Yaudah Lo bagian bawain adukan aja ntar Ini kita kapan mulai kerjanya Nying Sekarang lah Jok Gue nukangin ya kan Nying Macul semua hari ini Jok Dih Masa tukang macul sih Nying Ya lo mau kerja gak Iya Iya Yaudah itu disana paculnya ambil aja Pakai perlengkapan proyeknya sekalian Oke Nying Lu mau kemana Nying Gue mau beli es teh dulu Jok Sekalian lah Nasi padangnya Nying Belum waktunya makan siang ini Jok Baru setengah sepuluh Tapi kan gue belum sarapan Nying Lagian lo mau kerja gak sarapan dulu Gak ada uang gue Nying Yaudah Des ini gue kasih bun dulu 300 ribu Kebiasaan lo Baru kerja minta kasih bun Yaudah gue beli nasi padang aja ini Nah gitu dong Om bungkusin es teh dong Pad Siap Loh si Harjo kemana Lek Nggak tau Nying Nggak tau Nying Woy to Lihat Harjo nggak Nggak Nying Dih kemana tuh orang Nying Nih Oke Lek gue tinggal dulu ya Mau kemana Nying Gue mau nemuin Pak Ahmad Mau minta pasang lampu di bedeng Gelap banget Semalam aja gue sampe pake lilin Oh oke deh Nying Halo warga Kali ini cerita warga punya kesempatan untuk menyajikan kisah-kisah Yang berangkat dari mitos-mitos yang beredar di sekitar Oh Bagus Nonton TV terus Hehehe Ya abisnya mau ngapain lagi Pak Ya ngapain kek Nyari kerja apa gimana gitu Lah katanya nggak boleh keluar rumah Itu kan kemarin Sekarang boleh Sono cari kerja Hmm Iya deh Pak Yaudah Pak Budi keluar dulu deh Iya Jangan pulang ya Sebelum dapet kerja Lah kok gitu Pak Ya buat hukuman lu Karena ngabisin duit buat main judi Budi kagak judi Pak Ah Itu ada gaplik kemarin-kemarin Dibilang cuma main doang Nggak taruhan itu Udah Sono Cari kerja Iya iya Pak Atau kalau di masyarakat Jawa Menyebutnya sebagai Suruan Di momen ini Tidak hanya ada Lihat kunci motor nggak Oh iya lupa ngomong Mulai hari ini Lu nggak boleh pakai motor Hah Tapi Pak Nggak tapi-tapian Berasa no cari kerja Iya Pak Udah jam 4 like Besok lagi deh kerjanya Oke Nying Gimana masalah lampu Kata Pak Ahmad Ntar Alan sih Kesini Disuruh masang lampu Oh Si Harjo kemana lagi nih Loh Kirain gua ikut lu Nying Nggak kelihatan dari siang kok Hah Wah parah nih orang Woy Jok Nying Ada apa Ada apa Ada apa Lu niat kerja nggak Oh iya ya Yaudah gua cuci muka dulu Bentar Udah sore nih Jok Lu tidur nggak pakai aturan Jam berapa emangnya ini Udah jam 4 Oh jam 4 Waktunya pulang dong Yaudah sono pulang Nggak usah balik lagi Kesini Jangan gitu lah Nying Ya lu kerjanya nggak bener Iya maaf Besok gua kerjanya yang bener deh Nying Duh Harjo Harjo Lu beneran tidur disini Nying Iya Lan Nggak takut lu Udah pekerjaan Lan Gimana lagi Berarti sebenernya takut dong lu Tadinya sih enggak Terus sekarang takut Ya sedikit sih Kenapa emangnya Gua semalam kayak denger ada suara cewek nangis Masa sih Nying Iya Lan Gua cari-cari nggak ada siapa-siapa Merinding kan gua Ntar lama-lama juga terbiasa lu Nying disini Asal jangan lihat setan pas depan muka gua aja Hahaha Nah kalau kini kan terang Agak enak gua jaganya sendirian juga Seruput dulu Eh ada apa nih si Budi telpon Halo Bud Halo Nying Ada apa Bud Lu ada kerjaan nggak Nying Ya ada si Bud Siapa yang nyari kerjaan Gua Nying Hehehe Lah lu mau nyari kerja Iya Nying Ada sih Tapi proyek Bud Nggak apa-apa lah Nying Yang penting gua bisa pulang Maksud lu Gua kalau nggak dapat pekerjaan Nggak boleh pulang sama bokap gua Hah Yaudah Kapan Nying gua bisa mulai kerja Ya besok langsung datang aja kesini sih Kalau lu mau Yaudah lu share look ya lokasinya Iya Bud Makasih Nying Iya Ada-ada aja si Budi Eh kok kayak ada suara yang semalam Apaan sih Kok si Munyeng berani ya tidur disitu sendirian Tempat kerja gua juga serem sih Tapi seenggaknya nggak di alam bebas gitu Nekat juga si Munyeng Eh kok perasaan motor gua makin berat aja sih Kayak ada yang bonceng dah Semalam itu apaan ya Duh parah banget dah Siapa ya kira-kira yang mau ikut tidur di bedeng Buat nemenin gua Ah kacau bener dah Wih Cobrotnya Hehehe Tumben lu Bud Ikut kerja Gara-gara lu nih Jok Sekalinya traktir gua Efeknya nggak ada otak Tenang Bud Bentar lagi lu bakal belajar Jadi orang dewasa yang sesungguhnya Kejun ke dalam kerasnya dunia Hehehe Ah sok paling dewasa lu Gua mah bukan sok Bud Gua emang udah dewasa Dari dulu gua nggak ngandelin orang tua kayak lu Iya iya yang udah dewasa Percaya Berarti lu mengaku ya Kalo gua lebih dewasa dari lu Hehehe Iya Ayo ayo mulai kerja yuk Siap Dor Kita mau ngapain hari ini Lu bawain semen Jok Dih masa gua bawain semen sih Nying Alek aja tuh Hehehe Ya berarti lu ngangkutin pasir Deket-deketin Kesana buat diaduk Pasir mah Bagiannya Budi Nying Yaudah ambil barang-barang aja deh Sono Ah Anto aja tuh Suruh ngambilin barang Gua tugas terakhir aja lah Alek Yaudah deh Lek Lu bawain semen Budi bawain pasir Anto Lu bawain pacul Ember Sama ambil air Nah gitu dong Berarti lu angkut-angkutin batunya Jok Lah kok Yaudah lu gua pecat Tangan dong Nying Makannya kerja Iya iya Si Munying Sentimen banget sama gua Masa gua yang disuruh bawain batu sih Apa lagi sini si Harjo Aduh 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 Ngapa sih Jok Kaki gua Nying Keting di batu tadi Aduh Alesan baik lu Jok Ngomong aja males kerja Enggak Nying Beneran ini Aduh Gua minta kompensasi dong Nying Eh kemarin tidur lu seharian Sekarang belum kerja Mintanya macem-macem bayi lu Jok Udah cepetan bawain batu-batunya Ya bantuin inilah Nying Enak banget lu Nyuruh-nyuruh doang Enak banget pala lu Dari tadi juga gua kerja ini Cepetan Jok ah Jangan bikin lama pekerjaan gua lu Ntar fondasinya gak kelar-kelar nih Besok mau mulai pasang bata gua Jangan bikin lama pekerjaan gua Ngang bikin lama pekerjaan gua Ngang bikin lama pekerjaan gua kayaknya Ik Zahlen hai 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 ha ha capek bener dah cepet sini Jok masuk masukin kemari iya nyeng aduh eh jadi semalam tuh gua pulang dari tempat proyeksi munyeng nah awalnya di jalan baik-baik aja tuh dok lama kelamaan kok motor gua kayaknya berat banget barang gue juga rasanya merinding gitu penasaran gua kan gua tengok ke belakang eh ternyata ada sosok serem banget lagi bonceng motor gua setan maksud lu Iya dok akhirnya semalam gua gak ke hotel deh ditelepon sama Bang Tony hehehe eh Bang Tony Bang Tony Satpam sekolahan iya sekarang dia jadi security di hotel tempat gua kerja oh kerja disitu dulu gua pernah tuh ditolongin sama dia pas nyungsep naik traktor iya dia mah baik sebenarnya orangnya dok gua aja sering ditraktir kopi nih makanya gua bungkus nasker dua ya buat sama dia tapi enak dong lu ya jam kerja bisa keluyuran gini ya kalau keluar buat cari makan mah nggak masalah dok lagian gua kan kerjanya kalau ada trouble doang kalau nggak ada masalah ya bonggong doang gua paling main HP oh nih udah berapa dok dua puluh ribu eh suara apaan tuh ah paling kalau gua samperin juga nggak ada apa-apa dasar setan kerjaannya ganggu kamu mau lo tuh lapar nih lupa gua nggak bungkus makan dari sore gua cari makan dulu dah dok bungkus dong seporsi dok loh kok lu disini nyeng kata si Aran lu jagain tempat proyek keluar bentar cari makan lapar gua oh gitu pedes ga nih sedang aja dok eh leg disini lu ya nyeng kok lu tinggal bedengnya ini abis nyari makan sama mau bungkus kopi oh om bungkus kopi hitam dong satu siap si Arjo nggak nongkrong nih takut besok kesiangan katanya oh bagus deh kalau dia mikir gitu eh leg lu kan di rumah tidur sendirian mending temenin gua dibedeng aja yuk boleh nyeng tapi agak serem leg hehehe serem gimana tuh hmm sebenernya dari kemarinnya gua udah mulai diganggu sama hantu malam pertama gua denger suara cewek nangis leg nah semalem yang parah gua lihat penampakan serem banget waduh ah ya mending gua tidur di rumah aja lah ya maksud gua kalau ada temennya mungkin sehatannya nggak berani ganggu leg yakin bakal nggak ganggu ya gua nggak jamin sih hehehe duh ngeri gua lah nyeng ya elah ntar gua kasih uang tambahan deh leg nah boleh deh kalau gitu mah sekalian bungkusin juga dong gua kopinya oke deh om bukisin dua deh om kopinya oke siap nah kalo gini kan nggak terlalu sapi dingin juga ya nyeng disini ya karena nggak ada bangunan lain disini ini cuma lahan kosong iya sih eh suara apaan tuh nyeng udah jangan diurusin nggak bakalan lihat apa-apa lu kalaupun lu cari maksud lu itu suara makguluk halus gitu ya kira-kira gitulah kalau tahu-tahu dia nongol gimana nyeng biasanya sih yang lihat cuma satu orang makannya jangan mencar lah tapi kan kita biasa lihat hantu bareng nah itu dia gua herannya main di cerita warga kok bisa ya lihat setan bareng-bareng hahaha hahaha belum saatnya kita harus atur waktu dan momen yang tepat sekarang yang berharga cuma ada semen tapi susah dicuri ayo kita pulang aja dulu nyeng hari ini jadi pasang batang gak pakai hebel jok hebel iya hebel apa tuh nyeng pengganti batu batak lu katanya tukang masa nggak tahu sih jok ya gua kan tukang profesional nyeng pakai hebel mah kelasnya beda lu kenek aja lah jok jangan nukangin ntar kayak ular lagi bangunannya masa gua ngenekin sih ya udah jangan protes lu parah lu nyeng lu yang parah udah bawain hebelnya deket-deketin kesono iya iya leh ikut gua yuk mau kemana nyeng kebun bambu mau ngapain gua mau bikin esteger lupa nggak pesen bambu sama Pak Ahmad mau pakai kaso tapi takut ntar buat kerangka gentengnya kurang emang rangka gentengnya nggak pakai bajaringan nyeng borongan lek untungnya tipis kalau pakai bajaringan hehehe tapi emang nggak papa pakai kaso nggak papa kata Pak Ahmad yang penting rapih kau rumahnya bukan buat dia kok mau dipakai sama saudaranya enak ya jadi orang kaya bisa ngasih rumah ke saudara iya emang lek yuk lah ayo loh lu lagi ngapain bud ini gua disuruh pasang ebel sama si munyeng gimana ya gua kan baru pertama kali ikut proyek aduh dasar nyubi rumah tinggal ditumbuk doang bud terus dilem lah masa iya sih Jok masa ada bangunan dilem doang jangan ngaco lu ah ya lah lu nggak percayaan sama yang udah pengalaman lu tahu nggak kalau habis pasang batak biasanya di plaster iya tahu nah ntar juga kalau udah di plaster kuat bud bangunannya hebel itu diciptakan supaya mempermudah kita dalam bekerja bud yang benar Jok ya udah kalau lu nggak percaya lu lihatin aja terus tuh hebel lu pilihin yang bagus-bagus like gua cari sebelah sana butuh berapa batang nyeng secukupnya aja lah oke pang gue tok eh iya Jok kok lu diem doang sih bukanya kerja bingung gua disuruh ngapain nih lah emang munyengnya kemana nah itu dia gua gak tahu munyeng kemana loh gimana sih munyeng bukanya jagain proyek malah berpergian ya nih mana Alec juga nggak ada bos yang nggak bener nih begini nggak bisa ngasih contoh yang bagus buat karyawannya kita cari yuk dari tadi juga gua nyariin nggak bakal ketemu lu kalau nyarinya disini emang biasanya dimana Alec juga nggak ada kan pasti dia ngajak si munyeng PS nih masa sih Jok iya emang parah tuh si Alec gua kalo lagi jaga tambal ban aja diajakin PS mulu sama dia gitu ya kita cari yuk yaudah deh yuk ayo kita kesana sekarang like cukup kayaknya deh yuk udah ayo deh plus loh kok gak ada ya hm Tok lo ada duit gak goceng goceng mah ada Jok lo bisa main PS bola engga ay itu mah gua jagonya hehehehe hehehe hehehe lawan gua mah Gak ada apa-apanya lu Gaya banget lu Jok Ah gua mah terkenal disini Gak ada lawan kalo main PS bola Kata Alec lu kalah mulu dari dia Biasa itu mah Si Alec bikin alibi Biar gak malu didenger orang Lu kali yang bikin alibi Kita buktiin aja yuk Kalo gak percaya Ayo Taruh sini aja Alec Oke Loh Put Kok gitu sih masangnya Eh Salah ya Nyeng Hehehe Aduh Ini mah ditendang doang roboh bud Kata Harjo gini masangnya Nyeng Astaga Bongkar bud Jangan gitulah masangnya Lu tetep harus pake semen bud Ada semen khususnya buat masang Hebel Tuh lu minta sama si Alec deh yang tau Oh gitu Hehehe Iya deh Nyeng Terus kemana si Harjo nya Gak tau gua 5-0 Gimana sih lu Jok Katanya jago Empat kali main kalo mulu Gua kepikiran sama pekerjaan kita Jadi gak fokus tok Alesan aja lu Jok Alesan gimana Serius nih Gua tuh gak enak ninggalin pekerjaan Ini kan jam kerja kita Masa kita malah main PS Oh iya ya Jok Ayo kita balik aja ke proyek Ntar gak digaji kita sama Munying Ayo deh Yaudah lu bayar PS nya Katanya ada goceng Jir parawan lah Gak ada duit gua Parah lu Gak ada duit ngajak main PS Si Anto gak keliatan dari tadi Si Harjo juga lek Gua cariin dari tadi gak ketemu Udah satu jam gak balik-balik nih mereka Nyeng Eh dari mana aja si lu Jok Lu tuh yang dari mana aja Jadi mandor yang tanggung jawab dong Masa lu ninggalin si Anto gak dikasih tugas Yang bener aja lu Oh iya Tadi Anto belum gua kasih tugas Rugi lah nyeng Kita sebagai karyawan kalo gak dikasih tugas Ntar dibilang makan gaji buta Gimana sih lu Iya iya Yaudah lu sekarang batuin Main kali kalo mau pergi-pergi ngomong dong lu Gua tuh dari tadi nyariin lu nih Karena kasihan sama si Anto Biar dikasih tugas Ya Et dah Terus ngapa lu gak lanjut ngakutin Hebel Iya nih mau gua lanjut Gara-gara lu pergi gak bilang-bilang Jadi makan waktu gua kan Bikin lama kerja gua aja lu nyeng Dasar mandor amatiran Parah sih Harjo Main PS sama gua kalah sampe 4 kali Eh gua abis main PS sama si Harjo Iya dia yang ngajak nyeng Walah Kampret emang tuh orang Bagus pulang gak salam dulu langsung masuk ke rumah Eh iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Budi pulang pak Iya tau Gimana kerja lu hari ini Beres pak Bos lu gimana orangnya Enak sih pak Kan bosnya temen sendiri Temen sendiri Siapa Munying pak Loh lu kerja ikut munying Kerja apa Proyek pak Pak Dikuliahin bener-bener biar jadi sarjana Malah kerja proyek lo Kan kuliahnya belum selesai pak Tapi kan lu sekolah 12 tahun bud Ijasa lu buat apa Ya kalo mendadak harus dapet kerja mah Cuma ada proyek bangunan pak Ya lu nya aja yang gak mau usaha Kemarin bapak liat kok Lu pergi gak bawa ijasa Lu mah sengaja kali gak mau ngelamar pekerjaan Ya gak gitu juga pak Ya lu kalo ujung-ujungnya kerja proyek mah Ngapain diterusin kuliahnya Kerja salah Gak kerja salah Serba salah dah gua Eh 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 Mau kemana lu Minggat gua lah Oh Bagus Jangan pulang sekalian Ya Ambil dah tuh rumah buat lu Eh Ini rumah emang punya gua Apa lu Gua anak lu lah Oh Bagus Bagus Udah berani pake lu-lu ya sama orang tua Gua kutuk lu jadi orang kaya Amin Eh bud Mau kemana lu Gua numpang tidur disini nyeng Oh Ya kebeneran lah Malah rame Wah Bawa gitar segala lu bud Iya buat nyanyi-nyanyi kalo malem lah Asik Ada hiburan ini mah Yaudah gua pulang dulu deh ambil kendang Nah Cocok tuh leg Wah Ada apa leg? Gua liat pocong nyeng Hah Yang bener leg Iya serius Disana nyeng Samperin aja yuk Sobrani lu bud Kan bareng-bareng Ayo deh Takutnya maling yang nyamar jadi pocong Tadi disini nih Wah Ha 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 Gampret Apaan sih lu Jok? Gua kira cuma ada monyeng disini Ternyata lu berdua juga disini Parah lu gak ngajak-ngajak gua Otak lu isinya pengen ngerjain orang mulu apa gimana sih Jok? Hehehe Biar seru nyeng Seru apanya Ada kopi gak nyeng? Sono lu yang beli Nih duitnya Hehehe Kok lu kepikiran pengen tidur disini bud? Gua minggat dari rumah nyeng Lah Apa bud? Gopap gua ngeceh mulu Gua gak kerja dimarahin Gua kerja masih aja ngedumel Ha 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 Mampus Capul lu Jok Yaudah biar gak galau Mending kita nyanyi-nyanyi aja langsung yuk Percuma dong Ini gua bawa kendang Kalo kita diam-diam Baik gini Oke deh Sini bud Gua yang main gitar dah Lu yang nyanyi aja Oke Asyiq Ayo kita mainkaan Lagu apa nih? Lagu yang cocok sama suasana hartinya yang budi aja nying Boleh boleh Yang cocok sama gua juga dong emang kenapa lu sengsara gua hehehe serenada masuk tuh nyeng oke langsung bud waaah ya ya waduh yang jaga mungkin banyak aja sih momennya nggak tepat lagi ayo kita pulang lagi aja aku ingin nyanyikan lagu buat orang-orangnya gimana jualannya hari ini dok masih kayak biasa Pak tapi udah beberapa hari ini kayak ada yang kurang apa tuh nggak tahu Pak saya pikirin dari tadi kayak ada yang kurang aja gitu biasanya kalau ada sesuatu yang mengganjal tuh suka ada barang yang ketinggalan tapi udah beberapa hari ini Pak rasanya tapi daganganmu lancar kan ya lancar sih Pak kalau lancar harusnya nggak ada apa-apa sih apa mungkin karena nggak ada yang ngutang nasi goreng saya kali ya hehehe ah masa sih karena nggak ada yang ngutang nasi goreng jadi ada yang kurang ya abisnya sering aja gitu ada yang ngutang siapa tuh Harjo Pak kalau gitu kamu temuin aja dia coba suruh dia ngutang siapa tahu hal yang mengganjal itu hilang hahaha nih Pak udah ya berapa biasa 10.000 naskor 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 Bang beli Bang eh bocil ngapain lu malam-malam keluar lapar Bang bikinin dong cepetan jangan sampai gua berubah jadi ekor sembilan nih Iya Iya pedes nggak jangan lah oke kalau udah jadi antri aja Bang kedalam Oh iya Pak Iya ada apa itu Pak temennya Bang Budi yang kemarin-kemarin bergadang bareng ada di luar mau ngapain minta duit Pak katanya Oh bagus mau jadi preman dia rupanya yang mana orangnya itu Pak ada di luar Bapak temuin dah jangan Pak loh kenapa kalau tangan kosong bercuma Pak Pak bakalan kalah sama dia maksudnya dia bawa sesuatu Pak air keras kali jadi ntar dilambar ke muka Bapak wah parah tuh orang ya udah Bapak ambil kayu dulu deh buat apa Pak ya buat lawan dia lah jangan Pak loh kenapa lagi bawa ini aja nih oh iya bagus tong tong udah jadi nih Oh bagus mau jadi jagoan lu di sini eh hehehe enggak Pak ini saya cuma mau berapa lu mau minta berapa 10.000 aja Pak Oh bagus bagus mah Bapak lu ngedidik sampai gede capek-capek malah jadi preman lu ya eh enggak Pak sekarang lu mau masuk rumah sakit apa masuk kuburan waduh kerasukan apa nih Bapaknya Budi kabur Banyak gaya temen-temennya si Budi baru dibawain golok aja takut padahal mah gua nggak berani kalau diajak berantem hehehe 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 nggak bapaknya nggak adeknya para semua keluarkannya si Budi rugi dah gua nih nasi goreng udah dibungkus nggak dibayar eh kok sepi dah nih warkop biasanya ada si Alec kok nggak ada ya oh iya si Alec kan ikut proyeknya si Munying kata si Alan Wah makin sepi aja nih anak tongkrongan apa jangan-jangan bener kata Pak Ian kali ya karena harus langsung nggak ngutang nasur gua jadi ada yang kurang nih NASGOR 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 NYING hehehehe kok lu keliling lewat sini sih dok iya nih takut kalian lapar hehehehe tadi gua udah bungkus nasi padang kenyang dok lu Jok tadi gua udah dibeliin nasi padang sama Munying juga dok ya nggak papa lah makan lagi nih biar kenyang begadang sampai pagi lu mah mau ngerjain gua besok gua ngantuk malah kerjanya nggak bener ya nggak usah begadang sampai pagi deh tapi yang penting makan nasi goreng ya nggak enggak ah gua belum gajian nggak papa Jok ngutang dulu aja biasanya juga ngutang ah nggak ah lagi ngurangin utang gua nggak papa Jok ngutang aja sini lah ayolah Jok ngutang nasi goreng gua mau cepetan Jok ngutang kok lu maksa sih dibilang nggak mau ya nggak mau mau dong Jok ayo cepetan apaan sih lu dok nggak jelas banget parah lu Jok lu tuh nyuruh orang ngutang kok maksa yaudahlah gua cabut buang-buang waktu doang gua di sini kesambet kali tuh si Dodo waduh waduh gerimis nih nyeng gerimis nyeng kayaknya bentar lagi bakal hujan deh waduh Ayo bantuin utupin semen dulu yotok bang lah gerimis bud Ayo kita berteduh dulu ke bedeng Ayo Ayo wah hujan duh duh baru juga mau kerja udah hujan aja waduh numang naduh dulu nyeng iya sini jam 10 kok udah hujan aja sih gua kan berangkat kerja antara sore lanjut tidur aja dulu dah cocok nih udah hujan gini molor mantap hujannya nggak berhenti berhenti gimana nih nyeng gimana ya gua juga bingung nih bud yaudah kita tidur aja lah kaya harjo aja lu jam kerja mana tidur minggir minggir sini nyeng gua minjem helmnya eh mau ngapain lu Jok mau berhentiin hujan gua emang lu bisa Jok Cik pada ngeremehin gua lu hmm 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 haha aku punya Eddy hmm 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 hehehehehe Udah jam tiga nih Masa belum berhenti juga sih hujannya Duh Bentar lagi gue kan berangkat kerja Udah lima jam si Harjo hujan-hujanan Gak apa-apa tuh orang Nah udah gak jelas emang tuh orang Dok ngetem disini lu Eh Lan Loh kok lu gak berangkat kerja Baru berhenti hujannya Yaudah gue izin aja lah Oh gak apa-apa tuh izin Gak apa-apa kata Pak Ahmad Tapi gue dikasih tugas sama dia Buat ngecek proyek katanya Takut listrik ada trouble karena habis hujan Oh jadi lu mau ke temannya si Munying Iya dok Tungguin gue dong Gue naruh gerobak dulu Gue mau ikut Lah lu kan lagi dagang Udah mau habis kok Gue bungkus aja nih buat anak-anak disana Oh gitu Yaudah deh buruan Aduh dingin Aduh Dingin banget Aduh Gaya-gayaan sih lu Jo Pak kacara hujan-hujanan segala Jadi malah nyusahin kan lu nih Kayaknya sepi nih Ayo kita ambil semennya Eh eh stop stop Pak Loh Kok ada yang dateng Woy ngapain lu pada di dalam Eh Lan Ini si Arjo sakit Lah sakit ngapa Hujan-hujanan dia tadi Kok bisa Gayaan mau jadi pawang hujan Eh malah sakit Hahaha Sukur lu Jo Mas Lu mau ngapain kesini Lan Gue mau ngecek lampu nih disini Aman gak Aman Lan Terus lu mau ngapain kesini dok Nih gue mau ngasih nasi goreng buat kalian Wah kebetulan Belum sempet beli makan nih Yaudah nih makan Aduh nyeng Aduh nyeng Gimana nih gue nyeng Ya ntar abis gue makan Gue beliin obat Et dah Kampret Mereka kok makin nambah lagi aja sih Gagal lagi deh malam ini Kita mau nyuri Ayo Kita balik lagi aja dulu Sekarang gak aman buat beraksi Gara-gara kemarin libur Jadi masuk pagi deh nih gue Gapapa deh Yang penting sekarang Kalau malam gue udah free Bisa nongkrong deh Hehehe Ayo kerja 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 Waktunya kerja ayo Kerja 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 Gue libur dulu deh nyeng Dih ya elah Bukannya ngebantu Malah nyusahin lu Jok jadinya Gue kasban deh nyeng Sini buat berobat Berapa Sejuta Berobat lu dimana emangnya Jok Sampai satu juta Ya buat makan juga sekalian nyeng Ya tapi gak sampai sejuta juga kali Jok Seratus ribu aja lah Hari ini ngapain kita leg Kata munyeng mau melester kita Terus gue mau ngapain nih Ambil-ambilin air aja dulu deh bud Gue mau ngambil semennya Oke deh Aduh Apaan sini Eh loh Ini kan batu nisan Kok ada batu nisan disini sih Permisi Masuk Pagi pak Oh iya Pagi lan Gimana semalam Kamu udah cek ke lokasi Udah pak Ada trouble gak Ada pak Apa tuh Anak-anak disana gak ada hiburan katanya Maksudnya Mereka butuh hiburan pak Katanya kalau malam tuh jenuh Si munyeng bilang gitu Enggak pak Si Harjo 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 yang bener itu ya Iya pak Kok tau Oh dia ikut proyek disana Yaudah kalau begitu Besok saya pikirkan Iya pak Makasih infonya lan Iya pak Sama-sama Aduh Aduh Ada-ada aja Aduh 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 Laper Kuat jalan gak ya Gue kalau beli makan Ah gue coba deh Aduh Aduh Pusing banget Eh bud Eh pak lora Kamu ikut kerja disini Iya pak Mau ngapain kesini pak Ini mandernya siapa ya bud Si munyeng pak Dimana munyengnya Ada apa pak Lah itu si munyeng Eh nyeng Ini saya mau nanya Bos kamu siapa ya nyeng Orang yang nyuruh saya maksudnya Iya nyeng Pak Ahmad Oh ternyata bener dia orangnya Ada apa emangnya pak Dia belum ngurus izinnya ya Iya nyeng Tapi ada yang lebih penting dari itu Apa tuh pak Yaitu urusan saya sama pak Ahmad Oh iya Saya minta nomornya pak Ahmad aja deh Aduh Eh Aduh Eh jo Kenapa lu Gue mau nyari makan leg Tapi gak bisa jalan Aduh Lu udah minum obat belum Nah ini gue sekalian mau beli obat Sini dah gue beliin Udah lu tunggu disini aja Mana duitnya Ini leg Oke Woy leg Tolongin gue dulu nih Aduh Woy Woy Leg Woy Ada apa nyeng pak lurat tadi Dia mau nemuin pak Ahmad Ada urusan katanya Urusan apa tuh Gak tau bud Ah paling juga dia minta seripitan Bisa jadi tuh bud Eh nyeng Tadi kan gue kesandung nyeng Gue kira apaan Ternyata gue kesandung batu nisan nyeng Eh Masa sih bud Iya nyeng Masa disini ada batu nisan sih Gak tau juga gue tuh bud Eh ada chat Nomor baru nih Siapa ya Assalamualaikum Ini saya Pak Lura Nanti malam tolong temuin saya di rumah Oh si Dayat Dapet nomor ini dari mana tuh orang Dimana keadanya si Harjo leg Makin parah nyeng Kita pulangin aja yuk ke rumahnya Kalo disini dia jadi beban doang buat kita Bukannya bikin pekerjaan tambah cepet Malah bikin lama Iya juga sih nyeng Jok Lu pulang dulu aja ya jok Lu mecat gue nyeng Enggak jok Maksudnya sementara di rumah aja dulu Sampai lu sehat Tapi gue tetep dibayar kan nyeng Kalo di rumah Ya enggak lah Enak aja lu gak kerja minta dibayar Gitu banget lu nyeng Ya enak dulu dong jok Kalo gak kerja dibayar mah Yaudah Mending gue disini aja Besok juga gue sembuh kok Pasti bisa kerja lagi Bandel emang lu jok Dibilangin Dok Biasa Bungkus porsi Eh siapa Gimana dok Udah ketemu sama si Harjo Udah pak Tapi dia gak mau ngutang nasgur saya Hehehe Walah Kenapa tuh Ya karena udah dibeliin nasi padang sama si Munying Baik juga si Munying ya Ya kan dia ikut kerja Munying Makanya dibeliin Kerja dimana Proyek bangunan Bikin rumah Di lahan dekat jalan si Mangsiur Eh Lahan kosong itu dibangun rumah Iya pak Kenapa pak Bukannya lahan itu dilarang ada aktivitas pembangunan ya Emang kenapa tuh Ya karena dulu tanah itu masih sengketa Antara warga sekitar dan perusahaan yang membeli lahan itu Kok bisa gitu Itu lahan dulunya kuburan dok Hah Masa sih Iya Ini keadaan si Harjo makin buruk aja nih kayaknya Kita bawa ke rumah sakit aja yuk daripada mati disini Ayo deh Tuh Tuh Harjo 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 Ayo deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah udah kesini lho mat Halo yat Gimana kabarnya Hahaha Baik mat Hahaha Wih Yang udah sukses Mantap bener nih Tapi gak sehebat yang udah jadi lurah ah Hahaha Ngomong-ngomong itu perut makin gede aja Hahaha Iya mat Biasalah Kalau dayan makan ya gini Oh iya sorry nih Gue belum ngurus izin surat pembangunan yat Ah Itu mah gak penting mat Gak usah ngurus-ngurus gituan lah Itu kan lahan lu Terus kenapa lu cat gua Kok kayaknya serius banget Ini mat Masalah banjir Eh Banjir Iya mat Besok banjir dateng Gue harus segera bertindak Tau dari mana lu Dari si bambang Yaudah yuk Kita ke rumah dia aja buat rundingin Gawat nih Kalau urusan sama banjir mah Ayo deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh ya Lah Ada si Ahmad juga Iya nih Gue suruh kesini Buat rundingin banjir Hmm Iya nih Gimana mat Lah kok lu tanya sama gua Gua malah mau minta solusi sama lu nih Gimana nih antisipasinya Aduh Yaudah kita masuk dulu deh Kita ngobrol di dalam aja Ayo deh Akhirnya sepi juga Ayo Waktunya beraksi Hehehe Mantap Gak ada siapa-siapa Gua cari barang-barang berharga di dalam dulu deh Si Budi nya kemana bang Minggot dia Loh Tapi perasaan tadi siang gua liat dia ikut kerja di proyeknya si Ahmad Eh masa? Iya mat Ya biarin aja lah Biar belajar mandiri Dengar denger sih Dengar denger sih ada beberapa anak yang ikut tidur munying di bedeng Nah Paling juga anak gua tidur disana Bisa jadi sih Yaudah besok gua coba cek kesana deh Lagian juga gua mau tanya anak-anak yang tidur disana Mau minta hiburan apa Soalnya mereka katanya butuh hiburan kalau malem Oh iya Kembali ke topik deh Gimana nih masalah banjir? Jadi intinya buat masalah banjir biarin aja nih Yaudah deh Biarin aja Berarti gak perlu kabarin yang lain ya? Ya menurut gua sih gak usah Gimana besok aja lah Wah ini mah urusannya bakal ribet dah Udah Biarin aja deh mat Yaudah Gua pulang dulu nih bang Iya deh Parah si munying Masa gua ditinggal di rumah sakit Kampret bener dah Ah Daripada gua balik lagi ke proyek Mending gua nongkrong aja dulu Lumayan masih ada duit dari munying Hehehe Halo kumis Hehehe Hehehe Gak punya sopan santun banget Inspirasi Inspirasi Ayo dong Inspirasi datang lah Gak bisa gini nih Aduh Gak bisa kalo cari inspirasi kayak gini Kayaknya gua harus cari tempat yang enak nih buat cari inspirasi Tapi dimana ya? Hei dek Jalannya sendiri aja nih Lo mau gak lo sama anak gua Siapa sih itu orang? Jangan-jangan dia punya niat jahat sama gua Enak bener nih hidup di desa Hawanya seger Dari Jakarta pulang ke desa Paling enak di desa Hawanya seger dan luar biasa Kemana orang-orangnya? Pada gak ada Hehehe Temen gua doang Nah itu pun ada orang Lagipada ngapain Hehehe Hei tukang sayur Lalu jualan sayur loh pagi-pagi Sayurnya seger-seger kan nih Kalo gak seger-seger gua gak mau beli Gua nyarinya yang seger Kalo yang seger gua mau beli Berapa harganya? Kalo kemahalan gua gak mau hahaha tukang sayur cemberut mukanya kayak tereng hehehe jangan lesu dong semangat semangat hai 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 eh tuang sayur lu juara sayur nggak taunya sayurnya pada lunyut-lunyut begitu lho mau ngeracun warga lu kalau niat dagang sayur yang benar kalau sayurnya nggak bagus-bagus begimana lu Oh yang bener aja kalau nggak niat dagang sayur gua cedak sayur huhuhu fletat-fletat heheheh udah gua mau pergi ganggu waktu gua aja lu hai 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 gimana situ orang dateng sendiri Ngoceh sendiri Emosi sendiri Nggak jelas tuh orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Eh banjir Udah sampe aja lunjir Parah lu Gua SMS disuruh jemput Malah nggak balas Gua nggak ada pulsa anjir Iya tapi kan lu baca SMS gua Pasti Ya masalahnya lu kan sama bini lu datengnya Kalau gua jemput pake motor susah lah Lagian cuma ada motor anak gua Nggak bisa naiknya gua Terus bagaimana nih janjinya Oh Masalah itu mah lu harus temuin si Dayak dulu Sama Ahmad Ya lu kabarin mereka lah Banjir dateng gitu Suruh merapat Iya deh Ntar gua kabarin Mantap Hehehe Karyo Hehehe Walah dalah Mulai kapan jir Mau besok ya Karosopo Bucur ah Wesuwi ya Oratemu Rodokatan enom Kuinjir saiki Nyong manom terus tah Hehehehe Ini wargok wajah Karo ngopi ngobrol Nah Koyok Wira Ini apa kue mulai Manggur bayi Yang Jakarta bol Bisa aneh Anggi lurugawa aneh Tapi ya Bener lah Uang sedelomeneh Arapulan poso Dan poso ini kini wajah Nah masuk kue Ngopi ngopi Dari mana aja lu Jok Loh Pak Pak Pulang kapan Tadi Jok sama mak lu Lu dari mana Harjo abis itu pak Hehehe Ngurusin kerjaan Hehehehe Kerja apa sekarang Hehehe Itu pak Hehehe Harjo sekarang punya usaha tambal ban pak Sama jadi mandor proyek Hehehehe Jadi mandor Iya pak Hehehehe Wih Hebat bener anak bapak Hehehehe Bagi dong gocap Buat pegangan Bapak gak ada duit nih Hehehehe Oh Ada pak Hehehehe Untung masih ada nih Duit kasbonan dari munying Nih pak Yaudah sono Temuin mak lu dulu Abis itu ajak bapak Ke proyek lu ya Eh eh Iya pak Ayo ayo Istirahat dulu yuk Yeng Tolongin gue nyeng Eh udah sembuh lu Jok Nyeng Please nyeng Tolongin gue nyeng Darurat banget nih Apaan sih Jok Gue butuh bantuan kalian semua nih Bapak gue pulang Lah ya malah kebeneran lah Jok Bapak lu pulang Lu mending dirumah dulu Karena baru sembuh Sekalian ngobrol-ngobrol dulu Sama bapak lu sono Bukan gitu nyeng Gue tuh gak enak nyeng Sama bapak gue Kalau dia tau Gue tuh cuma kulip proyek nyeng Tolongin gue Lah terus gue harus apa emangnya Gue minta tolong sama kalian Buat pura-pura jadi karyawan gue Terus gue jadi mandornya Dih gak jelas amat lu Jok Enggak gue Jok ah Please nyeng Gue cuma sekali ini aja kan Ngerepotin lu Masa gak bisa sih lu Sekali apanya Dari kemarin-kemarin Ngerepotin doang lu Mana semalu masuk rumah sakit segala Lu pikir siapa yang ngurus administrasinya Jok Duh nyeng Please nyeng Kalau bapak gue tau Gue belum sukses Bisa hancur hidup gue nyeng Please nyeng Enggak-enggak Jok ah Enggak ah Urusan lu itu mah Mending lu minggat aja kayak gue Jok Kalau lu takut sama bokap lu Bukan gitu bud Ini tuh demi harga diri bud Sejak kapan lu punya harga diri Aduh Udah deh tolongin gue nih Bodo amat lah Jok Lek Bukus nasib adang aja nih Lek Laper nih gue Udah biarin lah Gak usah ngurusin si harjo lah Mana sih nih duitnya nyeng Yaudah Kalau lu padang gak mau bantu gue Gue mau bunuh diri aja deh Gue cekek aja deh Leher gue sendiri Loh 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 Lu beneran Jok Mau bunuh diri Jok jangan main-main Jok Mati beneran Tadi mana lu Jok loh beneran lu Jok Eh jangan disinilah Jok Aduh nyeng Tolongin gue lah nyeng Aduh Arjo Arjo Oke deh Tapi lu malam ini kerja lembur ya Eh kagak lembur sih Ya gantiin jam kerjaan lu lah Gimana mau gak Masalahnya waktu gue kan Ambil nih Gara-gara lu Akhirnya kan siang ini bakalan Ya lama lagi lah kerjaan gue lah Gimana kalau lu setuju ya Gak apa-apa Oke siap nyeng Permisi 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 Pak 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 Woi pak Eh iya njir Eh kok njir sih Yalan ada apa Saya cuma mau laporan Kalau lift di lantai Udah bisa difusikan kembali Oh Oke deh kalau gitu Yaudah pak Saya keluar dulu Yalan Duh jadi kepikiran nih Gimana ya Aha Ada ide nih Hei gendut Eh jir Tawa sih sedikit Malah diem aja cemberut Ngapain Gimana kabarnya jir Seperti biasa Hancur Gak heran sih Dengar-dengar jadi lurah lu sekarang Ngomong-ngomong ada bantuan desa gak nih Ada sih Tapi buat ngurus pengajuan baru kan Butuh proses dulu njir Pakai proses-prosesan Dan gue temen lu Pikirin dong nih Biar gue dapet Jangan diam-diam aja Ranya dicapet cemberut Ditekuk begitu Ah gak bener nih Hehehe Gue jadi pusing nih Neng liat lu nih Hehehe Hehehe Eh Kutang janji lu sama gue Oh iya Hehehe Gue ngobrol dulu deh sama si Ahmad Kapan dia siapnya Kayaknya dia sibuk banget Hehehe Lan Eh iya pak Ada apa Eh Kamu bisa main PS gak Lan Bisa pak Kenapa Hehehe Nih pak Tempat proyek Harjo Bangun apa Jo disini Bangun rumah pak Woi woi Pada kerja yang bener lu Bentar pak Harjo mau ngecek kerjaan dulu Woi lu sini Ini angkutin semainnya cepetan Lama banget sih kerjanya Lu bisa mblaster gak sih Gue potong gaji lu ah Gak bener kerjanya Lu ngapain disini Ambil pacul kayak sono Ngaduk cepetan Ini lagi Cuma diem doang Kerja 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 Gue pecat lu Kalau gak mau kerja Cepetan Keren banget lu Jo Hehehe Biasa pak Karyawan kalau gak diomelin Kerjanya pada lambat semua Nyeng 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 Bantuin turunin cepetan nyeng Eh itu monitor ngapain dibawa kesini Bantuin turunin dulu Oh iya 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 Oke oke Ini buat hiburan kalian kata pak Ahmad Kan kemarin kata Harjo Kalian butuh hiburan Buat malam hari disini Nah disewain PS deh nih Oh gitu Wah mantep ini mah Kalau ada PS nya Kenapa pak Ahmad kepikiran nyawa PS Mungkin karena gue suka main PS kali nyeng Hehehe Sebenernya gini ceritanya Kocak dah Gini nih Jadikan bapaknya Harjo pulang nih Iya tau Anjir Kita dikerjain sama dia tadi siang Nah ternyata pak Ahmad Bapaknya Budi Sama pak luratu Pernah janji Kalau bapaknya Harjo pulang Mereka berempat bakal main PS Dan yang kalah Harus nurutin apapun permintaannya yang menang Selamat 3 hari Terus pak Ahmad kan gak bisa main PS Akhirnya nanya ke gue Bisa main gak Gue bilang Bisa Dan tadi Dari siang Gue main PS sama dia Ngajarin dia Buat persiapan lahan bapaknya Harjo Hehehe Dih konyol dah Yaudah tatain yuk PS nya Kita main Gue ikut dong Loh kok mereka malah main PS di depan Tambah susah aja nih kita nih mau nyuri Hehehe Hehehe Parah parah Kayaknya kita gak cocok jadi pencuri Mending kita tobat aja deh Lagian bentar lagi mau bulan puasa Ayo deh Kita cari pekerjaan yang halal-halal aja Yuk kita pulang Goal Hahaha Ah masih satu sama Kalem kalem Abis ini gue lawan lu bud Yoi Wah lu kan jago bud Mainnya jangan serius-serius lah Ya gak bisa lah nyeng Harus serius demi kemenangan Gue bantai pokoknya ntar lu Hahaha Eh lu kalau goal jangan kenceng-kenceng teriaknya Kan disini gak ada tetangga dok Aman lah Iya sih Tapi gue dikasih tau sama Pak Ian Kalau disini tuh dulunya bekas kuburan Eh masa sih dok Iya nyeng Makanya takut ada penunggu yang gak suka Kalau kita berisik Ntar malah kita diganggu Ya lu ngomongnya jangan gitu Baru beneran kejadian baru tau rasa lu Ya makanya gue ngasih tau lan Supaya lebih kalem aja kita mainnya Pantesan kemarin-kemarin gue kesanggung batu nisan Ternyata disini bekas kuburan Masuk akal juga sih Sebelum ditemenin kalian disini Gue tuh pernah liat ada hantu Udahlah gak usah ngomongin hantu Ntar suasananya jadi beda Parah 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 Sentimen banget sih munyeng Masa gue disuruh lembur sendirian gini sih Parah 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 Puset dah lu Pada PS gak ngajak-ngajak gue Lu lanjut kerja sana lah jok Ya gue juga main dong Ya ntar lah kerja dulu Udah janji lu mau kerja malam ini Lu kejem amat sih nyeh gak mau gue Lu tuh yang kejem Dibantu pura-pura jadi karyawan lu Malah pake acara ngomel-ngomel segala Hehehe Pencitraan nying Ya lu langsung dong kerja dulu Tapi gue kan baru aja sembuh dari sakit nying Masa lu tega nyiksa gue gini sih Yaudah lu gue pecap Ih jangan lah nying Makanya kerja Iya iya Tersiksa tersiksa Kenapa sih gue selalu tersiksa gini Apa yang salah emangnya sama gue Kenapa gue selalu kena batunya Parah Mending gue tidur aja lah Ntar kalo udah habis jam Baru gue balik ke bedeng Nih 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 Masuk nih Nih Lah Apa nih Kok mati lampu sih Duh padahal ambil aja masuk tadi Coba lu cek lan Kenapa sih mati lampunya Ya deh Eh apaan tuh Loh Eh nyeng Dut Apaan tuh Loh kok ngedeket Loh Eh kenapa tuh si dodo Do Woy do Mau kemana lu Nggak apa sih Nggak apa sih dodo Eh suara apaan tuh Ah Pasti si Harjo nih Jok Nggak usah iseng lu Jok Akhirnya nyala lagi Loh Yang lain pada kemana nih Jok 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 Wah Lah Kok bedengnya yang ngilang Semain juga gak ada Eh Apa gue yang salah larinya Loh Ini kok jadi aneh gini sih Dimana nih gue nih Yang lain pada kemana Pada kemana sih yang lain Nyeng But Woy Pada kemana kalian Kok tau-tau ngilang semua sih nih anak-anak Loh Apaan tuh Wah Do Woy do Loh Si dodo kemana sih Ah bodo amat lah Gue balik aja ke bedeng Wah Eh Kok baru gue jadi kaku gini sih Kenapa nih Gue kok gak bisa gerak Loh Apaan tuh Aduh Eh Kok gak bisa teriak nih gue Lah 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 Malah gak deket tuh setan Eh 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 Dimana nih gue Eh Perasaan ini kuburan dah Yang lain pada dimana nih Eh siapa tuh Woy do Woy do Woy do Woy do Woy do Woy do Duh Gak sampe-sampe ke bedeng Sini gue Woy do Ada apa nih sebenernya Woy do Woy do Woy do Woy do Kok jadi kayak orang bingung sih Ini dimana nih Woy do Jangan-jangan gara-gara berisik di bedeng Pada main PS Jadi penunggu tempat ini ngamuk Wah Gawat nih Gue harus ngapain nih Wah Aduh Aduh Apaan nih Apaan nih Tolong 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 Aduh Kok anak-anak sepi sih Perasaan tadi berisik banget Jam berapa sih ini Ah Kayaknya waktu gue udah selesai deh Waktunya gue balik ke bedeng Hehehe Asik Gue bisa ikut main PS Ntar gue pake apa ya Hmm Ah Pake PSG Mantep nih Hehehe Pokoknya gue bantai semua deh Ntar mereka Apalagi si Munying Hmm Mana bisa dia main PS Hehehe Ngetungin semen doang Ini bocah-bocah pada ngapa nih Pak Dih Mukanya pada rusuh-rusuh amat Lah 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 Jangan-jangan mereka semua pada direp-repin nih Hehehe Emangnya enak Hehehe Syukurin Kena karma lu semua Karena main PS gak ngajak-ngajak gue Hehehe 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 Puas 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 Mantep Hehehe Puas 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 gue liat lu semua gini Hehehe Direp-repin aja lu semua terus Sampai pagi Hehehe Hehehe Ah gue main PS sendirian aja Ah Eh eh Kok mendadak pusing nih Pala gue Hehehe Eh lo kok gue ada disini Lo 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 Woy Siapa kalian Tolongin gue dong Lo Mau ngapain kalian Jangan-jangan lu pada mau Woy Gue masih hidup Woy Tolong Tolong Nyeng Bud Leg Lan Do Tolong Tolong gue Temen-temen Tolongin gue Woy Gue mau dikubur hidup-hidup Tolong 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 gue Gua belum mau mati nih Tolong Eh si Munyeng Ada apa nih Halo Nyeng Halo pak Sibuk gak pak hari ini Gak terlalu sibuk sih Ada apa Nyeng Kalau gak terlalu sibuk Bisa mampir gak pak sebentar Oh Bisa kok Nyeng Ada masalah ya Iya pak Penting banget Iya sih pak Penting banget kayaknya ini Yaudah kalau penting mah Saya meluncur ke sana sekarang Oke deh pak Hah Mungkin semalam cuma mimpi buruk kali Nyeng Tapi masa mimpi buruk semuanya kena sih pak Itu pasti ulang hantu disini pak Hmm Terus gimana nih Ya intinya saya gak berani nih pak Buat tidur disini lagi Saya mau mengundurkan diri pak Lah kok gitu Banyak alesan pak Kenapa saya mengundurkan diri pak Yang pertama Saya gak sekali diganggu hantu disini Ini yang bikin mental saya terganggu Kedua Saya bangun rumah di atas bekas kuburan yang dulunya tanah sengketa Bener gak? Eee Iya sih Nah Saya cuma gak mau nanti kalau rumahnya selesai Malah jadi rumah angker Bapak emangnya gak kasihan sama saudara bapak Kalau nanti aja tinggal disini Iya juga sih Nyeng Terus mungkin saya juga gak mau pak Kita diganggu malu-malu disini Mungkin mereka merasa terusik karena kehadiran kita Daripada cari masalah Mending menjauhi masalah pak Sebelumnya juga saya mau minta maaf nih Bukan maksud gak mau tanggung jawab Tapi saya mau bapak pertimbangan lagi Untuk bangun rumah disini Iya Nyeng Kayaknya mending saya stop aja proyeknya Daripada kedepannya ada masalah Iya kan Nyeng? Nah iya pak Terus gimana Nyeng? Masalah keuangan Bapak kan ngasih saya baru 30% Mending saya balikin aja deh pak Gak apa-apa saya tekor deh Udah resiko saya juga kan mengundurkan diri Udah Nyeng gak usah Buat kamu aja uangnya Lagian kamu juga udah garap Sampai 30% pekerjaan Lah tapi kan proyeknya digagalin pak Gak apa-apa Nyeng Gak seberapa lah uang segitu Duh saya jadi gak enak nih pak Gak apa-apa Nyeng Terus gimana nih pak saudara bapak Kan harusnya datang akhir bulan ini Nanti saya kabarin deh Biar datangnya habis lebaran aja Oh gitu Nah terus ini sisa materialnya gimana? Masih banyak nih semainnya juga Udah buat kamu ajalah Nyeng Kamu jual atau apa kek sono? Uangnya bagi-bagi aja sama teman-temanmu Ah yang bener pak Iya Nyeng Duh makasih banyak nih pak Iya Nyeng sama-sama Terus ini lahan urusannya gimana pak? Gak tau lah Nyeng Saya pusing Duh maaf pak Saya jadi gak enak banget nih Saya bukan pusing mikirin lahan ini Nyeng Terus? Saya pusing gara-gara banjir Oh Saya diceritain sama Alan sih pak Masalah itu Emang gimana sih pak? Kok bisa sampai bapak dan yang lainnya itu ada janji sama banjir? Jadi gini ceritanya Semalam jam 12 si banjir datang ke rumah gua Kirain mau ngapain Ternyata mau minta kopi Nah gaguh orang tidur aja Mending elu yat Lah gua di kantor lagi rapat Tau-tau banjir masuk ke dalam minta kopi Main nyelonong aja Sebagai manajer kan malu gua lah Ah ya mending elu lah Lah gua lagi mantap-mantap di ruang tengah Tau-tau banjir masuk minta kopi Untung langsung gerak cepat gua pake baju Lagian ngapain lu mantap-mantap di ruang tengah? Ngomong anak pada pergi ya kan? Hehehehehe Udah lah Intinya apa nih yang harus kita lakuin? Para tuh orang Dia bakal ngelakuin apapun demi kopi Yaudah Kita angkosin aja yuk Biar dia ke Jakarta Supaya aman kampung kita Betul juga tuh Ah gua gak mau ke Jakarta Di Jakarta mah gak enak Kan kita angkosin Terus kita kasih pegangan juga Kerjaan juga udah disiapin buat 2 bulan Nanti ke depannya Cari kerjaan sendiri lah Ya tapi mah di Jakarta gak asik Ya di asik-asikin aja lah njir Gini aja deh njir Kalau lu bisa sampe setahun lebih di Jakarta Ntar kita siap deh Main PS bola sama lu Lu kan ngajakin kita dari dulu Tapi kita gak mau Sekarang kita mau nih Tapi ya itu syaratnya Lu di Jakarta dulu Sampe satu tahun lebih Hehehe Oke deh Tapi nanti yang kalah Harus mengabulkan Tiga permintaan yang menang Selama tiga hari ya Hehehe Iya deh gak apa-apa Eh bang Udah gak apa-apa Gak mungkin kan dia sampe setahun Tapi gimana kalo dia sampe setahun Ya enak lah di kampung tanpa dia setahun Masalah dia pulang mah Fikir belakangan Hmm Yaudah deh kalo gitu Yaudah njir Kita setuju Janji nih ya Iya Mantap Olah gitu ternyata ceritanya Kacau deh nying Yang sabar aja pak Kalo gitu Udah nongrong disini aja lu bud Iya nying Gimana proyek Jadi lu udahin Jadi bud Terus gimana pak amatnya Gak apa-apa sih Malah dia kasihin ke gua Sisa-sisa materialnya Mau lu apain tuh Kalo ada yang mau beli sih Mau gua jual Kalo gak ada Ya gua amanin aja dulu Oh gitu Ya bagus deh Terus lu gimana Bu tidurnya ntar malem Ya tidur di rumah lah Emang udah baikan sama bokap lu Udah nying Wah syukur deh kalo gitu Tapi ngomong-ngomong Kau tau-tau bisa baikan Gua keatbo nih Gara-gara dia minta ajarin PS Ajarin PS? Iya Buat persiapan Lawan om banjir katanya Waduh Bener-bener meresah kan nih om banjir Pak Pak Iya Jo ada apa Jo? Jo mau jujur nih pak Jujur apa Jo? Jujur ayam Apa jujur kacang hijau? Itu bubur pak Iya terus mau ngomong apa Jo? Sebenernya Harja bukan mandor pak Parah lu Jo Bohongin orang tua Iya pak Maaf ya pak Harja cuma Gak mau ngecewain bapak Kalo Harja tuh Belum sukses Terus bagaimana nih Jo? Kita gak punya duit dong Pak Ya Harja ada sini pak Dikasih sama munyeng Dapet kerja beberapa hari Ya udah sini Jo Bapak bagi gocap Ada pak Gocap mah Nih Mantap Mantap Terus sekarang lu nganggur dong Jo? Iya dong pak Nganggur Berarti kita sama dong Jo Yaudah Jo Karena lu udah jujur Sekarang lu bapak bayarin Bapak ada duit gocap nih Bayarin apa pak? Ya lu sukanya apa? Ayo bapak bayarin Bukan segitiga pak Kotak pak Kotak Yang dipencet Eh Salah ya? Aduh Susah banget sih diajarin Hehehe Maklum bud Udah tua Udah tau tuh pak Malah mau belajar PS Gak ada banjir nih Pake acara pulang kampung segala Jangan di sledding pak Kalo bapak mainnya sledding sledding terus Ntar bapak pemainnya di kartu merah semua Waduh Kalo di kartu merah semua Ntar saya kalah dong Memang lawan banjir Makanya jangan sledding sledding terus Iya deh lan Ini saya gimana dong Bud Saya juga diajarin dong Ntar dulu lah pak Ini ngajarin bapak saya aja Nggak nyantol-nyantol Duh Pengen apa lu Jok? Nah Harjo sukanya main PS pak Bayarin PS aja deh Boleh Jok Eh lu kok pada disini? Ngapain? Lah kebetulan Ayo kita main Waduh Kabur Yat Tunggu Loh Lu pada mau kemana? Malah pada kabur Woy tunggu sini Bapak Bapak Terima kasih telah menonton